Halo semuanya kembali lagi bersama saya di video kali ini saya ingin membagikan sebuah tips dan trik kepada kalian semua yaitu bagaimana cara untuk menampilkan tol analog atau joystick di game Stardew Valley untuk catatan bagi kalian ini berlaku untuk di versi mobile atau di handphone jadi untuk tampilan default dari kontrol di game Stardew Valley itu seperti ini jadi kita harus men-tap di tempat yang kita ingin lalui nah beberapa orang mungkin tidak familiar atau terbiasa dengan hal tersebut jadi saya akan membagikan tips untuk menampilkan kontrol berbentuk analog di game Stardew Valley kali ini jadi kita langsung pergi ke menu yang di gambar kotak di 3 ini terus tekan simbol yang ada di analog ini nah disini kalian lihat ada tombol di bawah save backup ada tombol yang tap to move and auto attack jadi kalian tekan disitu nah disini ada beberapa pilihan untuk kontrol dan untuk menampilkan analognya kalian tinggal tekan atau pilih di paling bawah atau pilihan paling bawah yaitu joystick and buttons nah setelah itu untuk men-setting joysticknya kalian pergi ke pengontrol tombol ini yaitu adjust joypad control jadi kalian tekan itu nah disini kalian bisa atur-atur atau setting secara manual tergantung kenyamanan kalian semuanya jadi kalian bisa perbesar kalian bisa perkecil tergantung bagaimana nyamannya kalian kalau defaultnya itu seperti ini jadi kalian lebih baik atur terlebih dahulu nah kalau saya seperti ini sudah berbentuk analog jadi mungkin kalian bisa mengikuti tampilan atau setting dari saya seperti ini di move nya itu sebesar 200 di use tool nya besarnya 180 dan di tombol check nya juga sama 180 oke untuk di video kali ini itu saja tips dan triknya semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video-video berikutnya selamat menikmati terima kasih